Terima kasih kawan-kawan media hari ini, hari ini saya mendampingi Ibu Meta Nur Malasari bahwa terkait adanya dugaan indah pidana dalam hal penelantaran aman yang mana dilakukan oleh mantan suaminya yang berinisial Tuan Weh dari tahun 2012 sampai dengan sekarang. Artinya dengan adanya putusan pengadilan yang pernah diputuskan dulu pada saat perceraian di mana ada nafkah yang harus biayai dan itu tidak dilaksanakan. Itu pun untuk biaya nafkahnya, belum termasuk biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan biaya lain-lainnya. Kami dari kuasa hukum kemarin itu sudah melakukan, sudah melayangkan surat somasi secara baik kepada Tuan Weh. Dua kali kami lakukan surat somasi, namun beliau mengindahkan dan menganggap ini sepele. Saya coba lagi pendekatan melalui PIAWA sebagai kuasa hukum dari Ibu Meta. Ternyata sampai hari ini tidak ada ikat baik, artinya ini sudah panjang sekali ceritanya. Dari bulan Januari sumasi itu sampai dengan sekarang tidak ada ikat baik. Makanya pada tanggal hari ini, 15 Juni 2022, kami ke SPK Polda Metro Jaya melakukan pelaporan terhadap Tuan Weh ini dengan adanya indikasi dugaan tindak pidana terkait penelantaran anak yang mana diatur di dalam Undang-Undang 23 tahun 2004 pada Pasal 49 yang mana dinyatakan setiap orang yang menelantarkan keluarganya, rumah tangganya maka dapat diancam pidana minimal 3 tahun dengan denda 15 juta itu hari ini. Ini yang kami lakukan, upaya hukum terhadap pembelaan plan kami ini menyangkut hak-hak anaknya yang masih di bawah umur.